Intro Halo sahabat sahabat serobis tv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa kita berjumpa lagi bersama kita Dengan program lebih dekat dengan Ku Antu Kak Jun, kita berjumpa lagi ya disini tentunya Masih dalam program yang barusan Seperti biasa kita akan menjelaskan Tentang lagu-lagu yang dikeluarkan oleh Ku Antu itu sendiri Kak Jun, sekarang kita akan membahas tentang lagu apa? Lagu apa? Sukses dengan apa? Sudah dengarinnya sudah Pesatau jualan sudah? Ini adalah bisnis itu ibadah Bisnis itu ibadah Ternyata Kak Jun, kalau dipikir-pikir itu berhubungan ya Lagu-lagu yang sudah bersama Ku Antu Sahabat-sahabat Ku Antu, kita akan menjelaskan Tentunya masih bersama Kang Ajun sendiri yang menciptakan lagu tersebut Yaitu sukses dengan bisnis itu ibadah Jadi bingung ya karena lagunya memang berhubungan Saling berkaitan Kang Ajun, apa sih inspiransinya Kang Ajun Sehingga bisa mengeluarkan atau menuliskan lagu tersebut Apakah memang ada kehidupan dari Kang Ajun atau dari mana Asal-mu-asalnya Sehingga Kang Ajun bisa mengeluarkan lagu Bisnis itu sukses dengan kehidupannya Bisnis itu ibadah Mungkin Kang Ajun begini Bahwa dalam sebuah cita-cita Atau mungkin bisnis dalam sebuah bisnis Orang itu jarang sekali berpikir bahwa bisnis itu sebenarnya adalah bagian daripada ibadah Nah disitu kita mungkin ada satu perbedaan Kang Ajun Disini mungkin ada sedikit penyampaian Terhadap para pendengar yang nanti mendengarkan lagu kita Bahwa dengan bisnis itu adalah menjadikan sebuah nilai ibadah juga Kang Ajun Karena dalam berbisnis disitu Kita ada sebuah pencapaian atau sebuah cita-cita Dimana ketika mendapatkan sebuah hasil Maka kita akan membantu atau mungkin akan memberikan masalah untuk orang banyak Sehingga bisnis itu bisa dikatakan sebagai ibadah Sehingga memang bisnis itu tidak lain Yang dikejar adalah keriduan Allah Namun ini adalah lagu yang kedua tadi ya Sisi-sisi dengan riduanya Maka dalam bisnis itu pasti akan menjadi nilai ibadah Karena dalam bisnis itu selalu disertakan sebuah pengharapan Atau mungkin sebuah permohonan terhadap Allah Menjadikan apa yang dilakukan itu Menjadikan sebuah nilai ibadah Atau mungkin bisnisnya itu menjadi sebuah kemaslahatan Jadi memang apa dituliskannya itu Kita perbisnis itu memang harus punya niatnya sendiri ya Karena dari bisnis itu kan hasilnya itu adalah untuk keluarga Untuk saudara kita Untuk batu sesama Maka disitu juga ada sodakor yang harus kita sering keluarkan Untuk mencapai sebuah pencapaian kesuksesan Maka tahapan-tahapan bagaimana kesuksesan itu akan diraih Dengan sodakornya Dengan kita sering memberikan bantuan Dan yang paling utama juga adalah disitu dijelaskan tentang zakat Jadi apa yang kita peroleh itu Tendaknya meski 2,5% itu dikeluarkan zakat Memang harus ya dikeluarkan Jadi setiap penghasilan atau hasil dari bisnis itu Karena zakat itu artinya adalah pembersihan Sehingga apa yang kita dapatkan itu kan tidak semuanya bersih Maka dengan zakat itu Insya Allah apa yang kita dapatkan Salah satunya adalah untuk dibersihkan Jadi harus selalu dibersihkan gitu Penghasilan kita termasuk walaupun itu bukan bisnis Misalkan penghasilan dari gaji per bulan Misalkan karyawan, pabrik Memang harusnya memang begitu karena apalagi bisnis gitu ya Jadi kalau misalnya mencapai nisabnya Atau misalnya kita sudah merasa yakin Bahkan memang merasa penting dengan sebuah wajiban Maka itu penting harus dikeluarkan Memang tidak harus memang harus mengusaha sebetulnya Jadi semuanya ya harus mengeluarkan yang dinamakan tadi zakat gitu ya Memang itu kalau memang harus nih Karena mungkin sahabat-sahabat juga ada yang belum tahu Belum tahu bahwa kita itu memiliki rezeki Atau misalkan mendapatkan hasil dari kerja Ataupun bisnis itu harus dikeluarkan Memang ada aturannya nggak kan Jun? Ada aturannya Cuma memang dibahasnya harus diberikan Tapi kalau secara bahasan kita adalah Bagaimana menjelaskan tentang arti sebuah bisnis Menjadi nilai sebuah keberadaan Artinya bisnis itu harus disertakan sebuah niat Bahwa bisnisnya itu adalah untuk mencari kemasalahan Atau mencari rekening Allah Sebenarnya bisnis itu akan menjadi sebuah keberadaan Oh ya betul Ya Kak Jun ya Tadi kan sudah diulas memang beberapa dari depannya Untuk sahabat-sahabat Memang lagu-lagu dari kuat ini Ternyata Bagaimana dinamakan itu Berhadapan atau berkaitan Berkaitan lagu-lagu Satu, kedua, ketiga Nah nanti di ujungnya mungkin kalau tidak salah itu ada penyesalan Kita jangan sampai penyesal ya Kak Jun ya Ya baik sahabat-sahabat Travis TV Barusan kita sudah memulai sedikitnya Inspirasi kenapa Kak Jun harus sama kuat untuk mengembangkan lagu Dengan judul bisnis itu Baik titik kita dan aku berjumpa lagi Setelah jenis yang satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!